Hmm, sampai habi hari ini, habi tahu saya sudah ceritakan bahwa sini kita dihilang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali bersama Sang Evangelis Yonatanandar Nah, pada video kali ini Sang Evangelis akan memberikan sebuah informasi kepada kita semua Bahwa channel penghujat bahkan ada dua di minggu ini ya Yaitu Eman Rekord dan Murtadino Odong-Odong Yaitu Usman Neven di channelnya hilang Alasan yang pertama Eman Rekord karena melihat video yang tidak senonoh Bahkan mereka berjamaah Sedangkan channel dari Usman Effendi ini menghilang setelah mereka kemudian melakukan kebohongan-kebohongan saudaraku Oleh karena harus senantiasa berkata jujur Jangan hanya menjadi pendengar firman akan tetapi harus menjadi pelaku firman saudara Sebagaimana Yohanes 17 ayat ketiga Inilah hidup yang kekal itu Bahwa hanya ada satu sesembahan yang benar Allah SWT Dan Yesus adalah utusan Allah Rasulullah Inilah ketika kita mengamalkan Injil yang asli Hanya menyembah Allah SWT Mengakui Yesus Kristus adalah utusan Allah Dan kita memegang betul Markus 12 ayat ke-29 Semai Yisrael Adonai Lohenu Adonai Yakhad Dengarkanlah wahai benai Yisrael Tuhan kita adalah Allah yang esak Bukan tritum, bukan wanes, bukan modalis, sabilianis, dan lain sebagainya saudaraku Oleh karena itu hati-hatilah Karena Tuhan Allah SWT punya kehendak ketika dia ingin menghendaki sesuatu cukup berkata Kun, payakun, jadilah, akan jadilah dia saudara Kiranya senantiasa dalam penyertaan Tuhan dipilih, dipilih, dipulihkan Menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan islam saudaraku semuanya Tiba-tiba hilang Tetapi semangat saya memberitakan injil tidak pernah hilang Tidak pernah suruh Jadi boleh mereka kiri dengki dan mau membunuh itu channel FFD Usman Tidak pernah berubah karena hanya memberitakan injil itulah kita akan menikmati hidup toleransi dan damai Susah memangnya saudara Mengubah watak mereka ini sudah jatuh tertimpan tangga Kemudian mengambing hitamkan orang lain Seolah-olah yang menghilangkan channel mereka adalah kaum muslimin Kalau kaum muslimin yang menghilangkan Harusnya dihilangkan semua itu youtuber-youtuber christian Mereka yang asik nonton video yang tak pantas Meng-upload video yang tak pantas Terus youtube dengan cepat Kemudian melakukan sebuah keputusan yang benar Menghapus channel youtubenya Malah kita yang disalahkan Mereka yang berbuat Harusnya mereka yang bertanggung jawab Menerima konsekuensi yang sesuai dengan pendoman komunitas Bukan menyalahkan orang lain Membawa-bawa injil kebenaran Injil kebenaran itu Yohanes 17 ayat ketiga Inilah hidup yang kekal itu Bahwa engkau mengenal satu-satunya Sesembahan yang benar Allah SWT Dan mengenal Yesus Kristus adalah putusan Allah Saudaraku Kemudian mati sempat ayat ke sepuluh Hanya kepada Allah sajalah kita menyembah Dan hanya kepada Allah sajalah kita berbakti Inilah konsep Hanya kepada Allah kita menyembah Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan Berbicara tentang injil asli Injil yang asli adalah injil yang mewartalkan Kristus disalib Basidides Di dalam buku Menguat rahasia Rahasia injil Bahwa yang disalib itu bukan Yesus Akan tetapi orang lain Nah inilah injil yang benar Saudaraku Jangan membuat suatu framing Propaganda Jangan kemudian justru Mewatakan watak-watak yang tidak benar Haruslah Anda menjadi pelaku firman Bukan hanya menjadi pendengar firman Saudara Hiasilah hatimu dengan kasih Maka penyertaan Tuhan Kasihkannya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menangkap saudara Dengan keselamatan Mengalami Tuhan Dapat dibenangkan Dipilah dan dipilih Serta dipulihkan Menjadi pribadi baru Manusia baru Di dalam iman dan islam Kalau hati Anda bebal Seperti ini Bagaimana Anda akan menerima hidayah Mudah-mudahan Kejadian ini Menjadi perhatian kita bersama Gunakanlah Youtube ini Secara bijak dan benar Akhirnya Panjelis Yunatan Nengar undur diri Kiranya Bermanfaat Apabila Channel ini bermanfaat Video ini bermanfaat Silahkan di share Di media sosial Saudara Saudari sekalian Wallahualam Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh